Jokowi-JK, masing-masing Kartu Indonesia Sehat, Kartu Indonesia Pintar, dan Kartu Keluarga Sejahtera sempat mengemuka di masyarakat. Pemerintah memastikan dana tiga kartu itu berasal dari APBN. Hingga saat ini sudah 400 ribu warga yang menerima Kartu Indonesia Sehat, Kartu Indonesia Pintar, dan Kartu Keluarga Sejahtera. Ditargetkan tiga kartu ini akan diterima oleh 15 juta kepala keluarga atau 86 juta warga miskin. Kepala POKJA UKM Tim Nasional Percepatan Penanggulangan Kemiskinan atau TNP2K, Ari Perdana, memastikan sumber dana dari tiga kartu itu berasal dari APBN tahun 2014 yang telah disetujui DPR, dan bukan dari CSR perusahaan tertentu. Ya sebenarnya APBN, jadi begini, yang tadi sebenarnya penjelasan pasatnya itu sudah memklarifikasi. Bahwa memang yang kita pakai sekarang adalah apa-apa yang sudah disetujui dan disetujui dalam tahun 2014. Ada alokasi dana-dana sosial antisipasi menaikkan harga BBM. Itu yang kita gunakan untuk yang menyalurkan bantuan-bantuan penutup sebarang. Kepala Departemen Kesejahteraan Sosial UI, Fentini Nugroho berharap kartu yang dibagikan ini dapat meningkatkan produktivitas dan menjadi investasi sosial bagi masyarakat. Yang terpenting adalah pengawasan dalam pendistribusian kartu ini. Jadi bukan hanya suatu charity atau hanya pemberian dari itu aja. Karena memang di sini melalui program ini akan terjadi, kita harapkan jadi pembangunan manusia ya, dengan perkehatan, pendidikan. Nah sebenarnya alat-alat baiknya kalau program penutup sosial ini juga ditekankan pada upaya yang akhirnya menitaskan produktivitas secara langsung, misalnya untuk pertanian, seperti yang terjadi di India. Terima kasih telah menonton!